Oke, kita turun Siren, please Ears on me Ears on you Oke, before we continue the lesson, I will present Saya akan mengecek kehadiran dulu ya Sambil Mr. Agung menghafal Namanya siapa, mukanya kayak apa Aaron Adil When I call your name, please Raise hand Adil Atau present Present aja ya Alan Setel Angelin Fresa Bagas Benjamin Jaden Hadir Dominic Dominic Hadir Elena Eviema Hadir Flavika Tukar dong Nomor berapa Nomor berapa Vyoma Nomor Ramzen Sembilan Nomor sembilan Nomor sembilan Kenapa berbeda Ternyata 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 Ifyoma 9 Flavika 8 Flavika, Ifyoma, Mary Mary dulu loh Josh Ya, Ifyoma Ifyoma Josh Florencia Mary Louis Harvey Matthew Anca Naira Patrick Jom main game Siapa? Jom 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 Begiannya aja gak bisa keluar kalau kita belajar Orang lagi di absent kok Renard Samuel Seana Tiara Aliumi Zenara Richard Ok 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 Oke Saya like this Oke Tawa-ketawa sendiri Apa yang terbuka? Page Number 8 Page number 8 Page number 8 Sudah? Halo, sudah? Sudah Oke, kita akan membaca dulu ya Materinya tentang aplikasi komunikasi Tidak ada lagi yang bersuara Kamu pasti tidak asing dengan aplikasi Zoom Buat apa sih Zoom? Buat meeting Meeting lah di situ, di tempat itu Tempat untuk meeting online Harus ada online ya Ya? Zoom merupakan contoh dari aplikasi komunikasi Yang sering digunakan untuk pembelajaran Secara daring atau online Namun, tahukah kamu Apa itu aplikasi komunikasi? Aplikasi komunikasi merupakan perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan satu orang atau grup Grup itu banyak ya Melalui internet Kalau tidak ada internetnya tidak bisa Zoom dong Aplikasi komunikasi dapat digunakan untuk mengirim pesan Baik itu pesan teks, panggilan suara, atau video Aplikasi komunikasi dapat digunakan pada berbagai perangkat Seperti smartphone Seperti smartphone Tablet Komputer Atau laptop Dan semuanya harus Harus bisa koneksi ke internet ya Kalau smartphone yang tidak ada kuotanya ya tidak bisa Ya Kita lihat disini Macam-macam aplikasi komunikasi Yaitu WhatsApp Apa lagi? Zoom Apa lagi? Facebook Apa lagi? Telegram Apa lagi? Live Apa lagi? Messenger Messenger Coba Siapa Angkat tangan ya Siapa yang pakai WhatsApp? Oke Good Turun lagi Turun tangannya Siapa yang pakai Zoom? Semuanya Kalau belajar Pasti pakai Zoom Oke Turun Siapa yang punya Facebook? Facebook Kok punya sih? Kan? Kalau bikin Facebook itu Umurnya harus 17 tahun Kalian sudah 17 tahun ya? Kok sudah punya Facebook? Kan harus daftar Berarti 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 menyalahi aturan dong Kan harus Umurnya harus 17 tahun dulu Berarti kamu bermohong Pak Tugasa Siapa yang pakai Telegram? Masih pakai sekarang? Masih Buat apa sih Telegram? Buat jalan-jalan Telegram itu hampir sama dengan Whatsapp ya Terus ini apa? Live Ada yang pakai line juga? Dulu Sekarang enggak? Iya Sepi ya Ada yang pakai Messenger? Bisa Kalau pakai WA Eh kalau pakai Facebook Mungkin juga pakai Messenger Oke ya Lalu kita lihat selanjutnya Kita aktifitas hari ini Membuat logo Zoom Menggunakan aplikasi Microsoft Word Ya Nah Ya Cara Microsoft yang mana sih? Ya Mr. Agung bisa bicara? Bisa Kalau Mr. Agung bisa bicara Yang lainnya Mulutnya diam Lihat sini Cara membuka Microsoft Word Lihat ke depan semuanya Please Nah Kamu Kalau di komputer di lab ya Kalau di rumah mungkin beda lagi caranya Kalau di Mr. Agung sudah coba Simpan wordnya ada di Yang tulisan word Tasbar Dia Kotak biru begini Ada huruf B-nya Word Ini tinggal di klik Tapi Kalau tidak ada di tasbar Kamu coba Cari di Desktop Nah disini ada Lambangnya seperti ini Microsoft Word Atau Word aja Atau Word 2019 Cari yang lambangnya seperti ini Ada gak? Iya 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 Di klik aja blank dokumennya Oke Nah kali ini kita akan melanjutkan Kita harusnya Microsoft Word itu digunakan untuk membuat naskah Atau untuk mengetik Tapi kali ini Kita akan pakai untuk membuat gambar logo dari zoom Ya Sudah siap? Sudah siap Nah kalau sudah siap Perhatikan ke depan Nah Sekarang Pertama kita klik menu insert Cari dulu insert Ya Ya Sudah ketemu insertnya? Iya Lalu Perhatikan lagi ke depan Di bawahnya ada grup namanya illustration 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 itu ada feature Ada chef Ada smart art Ada charm Dan ada screen So Kita pilihnya yang chef Papes Kulisannya Sudah ketemu chefnya? Sudah Kalau sudah ketemu chefnya Sekarang kita cari di grup ring tank Di grup ring tank Nama file Namanya Rectangle Rounded Corner Ya Diklik Rectangle Rounded Corner Sini 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 Silahkan Kamu bubuat Rounded Pondetnya Yang besar dulu Kita bikin besar saja Kita lanjut Sekarang kita mau bikin gambar selanjutnya Sama Masih klik menu insert Lalu kamu cari masih di illustration Di menu illustration pilih shape Cari lagi shapenya ya Nah di shape ini kita pilih yang ini nih Shape yang tadi kita sudah pilih kan yang bikin kotak Ya rectangle diagonal corner snap Nah kalau sudah ketemu ini di klik sama kita Lalu kita buat disini Ukurannya kira-kira dulu Diana juga Ada shape fill Di shape format Nah di shape format ada shape fill Ini di klik shape fill ya Kamu tinggal klik aja warnanya putih Sudah putih Nah sama satu lagi deh Shape outline nya juga kita ganti warna putih Shape outline ini Garisnya jadi gak ada garisnya tuh Shape outline Oh my god Halo sudah Apa yang gak bisa Ya kliknya di sebarang tempat dulu Sekarang masuk lagi ke shape Jadi klik lagi insert Lalu kita pilih lagi shape Nah shape nya sekarang kita Kita pilihnya yang basic shape Di basic shape itu ada namanya trapezoid ya Bentar saya cari dulu yang lain Oh ini aja nih Di flowchart Di flowchart ada yang namanya manual operation Udah Di mana? Flowchart Iya di flowchart Manual operation Di klik Manual operation Ya manual operation Ya di klik Kalau sudah ketemu di klik Bikin dulu Semarang tempat Satu Nah Shape fill sama shape outline nya diganti juga putih Kita tuntung aman Gak ada tempat napa? Tuntung Gak ada tempat WHAT? Nah kita udah bikin seperti ini kan Nah lihat Tombol-tombol yang bulat-bulat ini Gunanya untuk mengatur Ukuran Kalau mau dibesarin Atau mau dikecil Tapi sekarang kita mau pakai yang ini Ini namanya Rotet atau rotasi Ini kalau dipencet Kita geser Dia bisa berputar Nah Kita bikin seperti ini dulu Lalu kita simpan disini Kebesaran gak? Kalau kebesaran berarti dikecilin Gini Kalau kekecilan ya dibesar Nah Kalau sudah diklik disembahkan Sekarang Empat Tidak usah komentarin punya orang lain Sudah Nanti malah berantem Oke Sudah Gambarnya sudah selesai Sekarang kita mau kasih tulisan Di bawah kotaknya Itu ada tulisannya Itu ada tulisannya Sudah Ya Nah Sekarang Waduh Ini di bawahnya sudah gak bisa Bukan gak bisa Saya akan kecilin tampilannya Tuh Ketika kita kecilin Nanti masih bisa bikin tulisan di bawah sini Kita Ya Kalau gak perlu dikecilin gak apa-apa Kita mau bikin tulisannya ya Siap Siap Saya belum bikin tulisan Saya belum bikin tulisan Saya belum bikin tulisan Sebelum kita ketik tulisannya Kita mau simpan dulu Maka semuanya tidak ada yang pekerja lagi Semuanya siap-siap Perhatikan berapa Yuk Kita simpan dulu Semuanya simpan dulu Tadi jalan-jalan aja Yuk Kita mau simpan dulu semuanya ya Caranya klik menu file Lalu pilih Save Iya Sama aja Mau save boleh Mau save as juga boleh Nanti munculnya sama kan save as kan Lalu pilih Di bawah sini Browse Sudah ketemu bros Lalu di sebelah kanan sini Cari folder SBI SDI SR SDI SR SDI SR nya di klik Terus open Lalu cari folder 2425 Open Kelas 2A Diklik kelas 2A nya open Nah file name nya diganti ya Diklik di belakang angka 1 Lalu kamu ketikan zoom Nah sebentar nama kamu Bebas Nah kalau sudah klik klik save Sekarang kita lanjutkan Bikin Kita tinggal bikin tulisan zoom disini Klik lagi menu nya insert Insert nya di klik dulu Lalu disini cari Oh jangan lupa Ya boleh lah Word art Ini Yang A nya miring Di group text Di group text ada word art Atau yang A nya miring Nah semuanya sama pilihannya yang ini Blue accent color 1 Ya semuanya ikutin sama pilihannya yang ini dulu ya Iya yang berubah Terus Lihat sini pagu Ini tulisannya kan disini Cara mindahin kotaknya ke bawah Kita simpan mouse nya di garis putus-putus nanti ditarik kesini Nah jadi nanti munculnya disini Kok tulisannya bukan zoom mister Nah ini tulisan your text here nya akan kita hapus Caranya klik di dalamnya atau di belakang huruf E Di belakang yang here Ini di hapus aja sama kamu Backspace Coba sekarang kamu ke menu home Klik menu home Apanya yang hilang Kotaknya hilang Ulangi lagi ke insert word art Saya ulangi ya Waktu klik insert word art Ya kan Menghapusnya kita klik dulu disini Jadi ada kursornya dulu Nanti baru dihapus backspace Sudah dihapus Kalau sudah dihapus Sekarang kita ke home Ke home dulu Ya Font size nya Kita pastikan dulu 48 Biar tambah besar Lalu tulisannya biar tebal Kita pencet yang ini huruf B Board Ya Font size nya Artinya Nomornya 48 Ini bolt Ini bolt Boltnya dipuncet Jangan lupa Kalau sudah Kita ketik Zoom Ini juga bolt Cara Memperbesar tulisannya Begini Yang gampang Kita Ini kan ada yang kedip-kedip kan Yang kedip-kedip itu apa namanya Kursor Kursor Fontnya simpan di garis kotaknya Itu klik Nanti Kursornya hilang kan Nah sekarang kamu ganti font size nya jadi 72 Kurang besar enggak? Kurang Kalau kurang besar Ya kan sudah paling besar 72 ya Nah di sebelah kanan 72 Ada huruf A Yang panahnya ke atas Namanya increase font size Ini di klik aja Nanti zoomnya Tulisannya semakin Besar Nah Ini bisa disimpan disini Kurang besar Besarin lagi Sampai berapa? Sampai panjangnya sama dengan kotaknya Ya Oke Ya Screening Kita akan kembali ke kelas Sebelumnya Kita akan save lagi ya Supaya pekerjaan yang terakhir Itu tersimpan juga Cara menyimpannya Seperti tadi Klik file Karena ini save yang kedua hari ini Maka kita pilihnya save saja Bukan save as Hanya klik save save Kalau sudah klik save nya Silahkan Disilah Apa word nya Lalu Karena kamu kelas terakhir Komputernya di shoot Caranya start Klik tombol start Lalu Klik tombol start Klik tombol start Klik tombol start See you next time Stop Is it not please? Ya SubtBlack Sampaite Infos Klik tombol start